Intro Keberhasilan pembangunan nasional sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui sektor pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Salah satu jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja adalah Sekolah Mendengah Kejuruan atau SMK. Kehadiran SMK dalam pendidikan formal memiliki tujuan menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, memiliki kepemimpinan tinggi, disiplin, profesional, handal di bidangnya, dan produktif. Idealnya lulusan SMK merupakan tenaga kerja tingkat menengah yang siap bekerja dalam dunia usaha dan industri. Seperti keberadaan SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif di Kota Jaipura, di mana berdirinya sekolah tersebut mengusung visi menghasilkan lulusan berkualitas, siap kuliah, siap kerja, wira usaha di bidang desain produk kria, batik-butik busana, teknologi multimedia, serta pengembangan seni budaya dan kearifan lokal Papua. Sekolah ini sendiri beralamat di Jalan Pasar Abepura, Kelurahan Waimorok, Kota Jaipura, Papua ini, berdiri pada tahun 2007 di atas lahan seluas 2 hektare lebih. Meski telah dibangun sejak tahun 2007 lalu, namun sekolah yang awalnya hanya memiliki 2 jurusan, kria kreatif kayu dan rotan, serta kria batik dan tekstil, mulai beroperasi periode 2008. Pada tahun 2014, SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jaipura kembali menambah 3 jurusan, tata busana, broadcasting, dan multimedia. Hingga di tahun 2020 ini, SMK Negeri 5 Seni Pura kurang lebih berdiri selama 35 tahun. Berjalannya perkembangan zaman, sehingga penambahan jurusan lagi di SMK Negeri 5 Seni Pura, 5 jurusan. Nah, dari 5 jurusan ini ada jurusan kria kayu dan rotan, dan jurusan kria batik dan tekstil, penambahannya jurusan multimedia, jurusan brokestin, dan juga jurusan tata busana. Tetapi, sesuai nomenklatur kita, kedepannya SMK Negeri 5 menjadi SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Kota Jaipura. Untuk tahun ajaran 2020-2021, sekolah yang berada dalam pemerintahan distrik AB Pura ini memiliki 363 siswa yang tersebar pada 5 jurusan. Sistem belajar mengajar pada sekolah ini mendapat dukungan dari 43 tenaga guru yang aktif mengajar dengan dibantu 8 staff tata usaha. Sehingga SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif tetap bertahan, tetap jaya, tetap eksis hingga sampai saat ini karena didukung oleh jumlah siswa yang dikatakan banyak dan juga tenaga pendidik yang berjumlah 43 orang dan juga tenaga kependidikan yang berjumlah 8 orang. Materi pembelajaran pada SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jaipura menggunakan kurikulum 2013 yang dibagi menjadi tiga kelompok baik nasional, kewilayahan, serta peminatan kejuruan dan produktif. Muatan nasional itu seperti mata pelajaran PKN dan seterusnya, Bahasa Indonesia Matematika masuk di kelompok itu dan kelompok kewilayan hanya seni budaya dan juga penjas. Kemudian peminatan itu adalah mata pelajaran adaptif yaitu simulasi ipaterapan kimia dan fisika sedangkan kelompok produktif adalah pelajaran atau mata pelajaran produktif sesuai dengan kompetensi kehaliannya masing-masing atau sesuai dengan jurusannya masing-masing. Dengan perubahan nomenklatur menjadi SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif, ucuk pimpinan pada sekolah tersebut tetap mempertahankan jurusan multimedia. Karena berbicara tentang seni, maka ke depannya jurusan IT kami yaitu jurusan yang sangat diandalkan di SMK Negeri 5 yaitu jurusan multimedia terus tetap ada kami terus pertahankan walaupun ke depannya akan di-merger ke SMK Negeri 8 tetapi kami tetap mempertahankan jurusan multimedia. Multimedia sendiri merupakan jurusan yang menggabung antara ilmu animasi, seni, dan teknologi komputer. Tak mengherankan jika jurusan multimedia sangat populer di kalangan murid SMK, sehingga sangatlah wajar jika sekolah menengah Negeri 5 Jaipura mempertahankan bidang studi tersebut. Untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di sekolah menengah kejuruan, SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jaipura turut menggelar uji kompetensi keahlian bagi siswa kelas 12. Jurusan kriya kayu dan rotan contohnya, di mana peserta didik berdiri pada setiap meja kerja mereka untuk membuat sebuah hasil karya sesuai dengan materi yang diujikan. Keseriusan dan ketelitian dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru pengawas tampak terlihat di raut wajah siswa siswi SMK Negeri 5, termasuk saat menggunakan alat pengukur untuk mengukur papan kayu di atas meja mereka. Program pembelajaran untuk kriya kayu dan rotan sendiri digolongkan dalam tiga kelompok seperti Muata Nasional, di mana peserta didik belajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, serta Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, untuk kompetensi keahlian, yang pertama kompetensi keahlian kriya kreatif kayu dan rotan, itu tiga tahun. Untuk mata pelajarannya, itu ada dibagi tiga kelompok. Kelompok A, itu muatan nasional, terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, 318 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 212 jam, bahasa Indonesia 320 jam, matematika 424 jam, sejarah Indonesia 108 jam, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya 352 jam. Jadi totalnya untuk kelompok A, itu adalah 1734 jam. Peserta didik pada jurusan kriya kayu dan rotan juga mengikuti program pembelajaran muatan kewilayahan, seperti seni budaya, dengan 108 jam pelajaran, serta pendidikan jasmani atau olahraga dan kesehatan, 144 jam. Muatan peminatan dan kejuruan pada jurusan kriya kayu dan rotan terbagi dalam tiga golongan, seperti dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Yang terdiri dari, satu, simulasi dan komunikasi digital, 108 jam, kemudian yang kedua, tinjauan seni, 72 jam, dan yang ketiga, dasar-dasar kreativitas, 72 jam. Dasar program keahlian, ada mata pelajaran, dasar-dasar desain kriya, 144 jam, desain produk, 180 jam, yang ketiga, gambar, 216 jam. Yang pertama, ada teknik kerja bangku, 454 jam, yang kedua, teknik kerja mesin, 490 jam, yang ketiga, teknik kerja ukir, 490 jam, yang keempat, kerja finishing, 280 jam, dan yang kelima, produk kreatif, dan kewirausahaan, 524 jam. Berdasarkan pengelompokan muatan program pembelajaran pada jurusan tersebut, setiap peserta didik menempuh waktu belajar kurang lebih 5.016 jam. Peserta didik pada jurusan kriya kreatif batik dan tekstil mengikuti program pembelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan, bahasa Inggris, serta matematika selama 3 tahun. Sedangkan mata pelajaran sejarah Indonesia hanya dipelajari pada kelas 10, termasuk muatan kewilayahan seperti seni budaya, berbeda dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana proses pembelajarannya sampai kelas 11. Pada muatan peminatan kejuruan, peserta didik mengikuti mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, tinjauan seni, dasar kreatifitas, dasar desain kriya, desain produk dan gambar, di mana hanya berlaku bagi kelas 10 semester 1 dan 2. Untuk kelas 11 dan 12 lebih terfokus pada teknik batik, jahit, tenun, sablon, dan produk kreatif, serta kewirausahaan. Untuk kelompok C3 atau kompetensi keahliannya, ada batik, itu di kelas 11 dan kelas 12, jahit di kelas 11 dan kelas 12, tenun di kelas 11 dan kelas 12, sablon kelas 11 dan kelas 12, dan yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan kelas 12. Kompetensi keahlian pada jurusan Tata Busana lebih menitik beratkan pada simulasi dan komunikasi digital, ipaterapan, kepariwisataan, pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, teknologi mencahit. Dan yang C3, kompetensi keahlian, itu ada desain busana di kelas 11, 2 semester, pembuatan hiasan busana, kelas 11, 2 semester, pembuatan busana custom mode made, itu di kelas 11 dan kelas 12, pembuatan busana industri, kelas 11 dan kelas 12, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 dan kelas 12. Multimedia merupakan jurusan yang paling banyak peminatnya. Hampir setiap tahun, kelas tersebut tak pernah sepi dari pendaftar saat SMK Negeri 5 jurusan membuka pendaftaran murid baru. peserta didik yang mengambil jurusan ini akan dilatih teknik web desain, animasi 2 dan 3 dimensi, visual effect, video editing, dan desain grafis. komputer dan jaringan dasar di kelas 10 dan kelas 12 semester, pemograman dasar di kelas 10 dan kelas 12 semester, dasar desain grafis di kelas 10 dan kelas 12 semester. Sedangkan di kelompok C3 kompetensi keahliannya, yang pertama, dasar grafis percetakan itu di kelas 11 2 semester, desain media interaktif itu di kelas 12 2 semester, animasi 2D dan 3D di kelas 11 2 semester, teknik pengolahan audio dan video di kelas 12 2 semester. Sekolah ini juga memiliki satu jurusan yang bergerak di bidang broadcasting, di mana jurusan tersebut memiliki keunggulan seperti menyeimbangkan perkembangan dunia komunikasi modern, serta memberi ruang gerak bagi masyarakat awam agar mampu membentuk industri kreatif. Yang pertama, penulisan naskah itu di kelas 11 dan kelas 12, manajemen produksi di kelas 11 dan kelas 12, penyutradaraan di kelas 11 dan kelas 12, kamera dan pencahayaan kelas 11 dan kelas 12, tata suara kelas 11 dan kelas 12, tata artistik kelas 11 dan kelas 12, editing audio dan video kelas 11 dan kelas 12, dan yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan kelas 12. Dengan keunggulan yang dimiliki pada setiap jurusan di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif CE Pura, diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi orang tua atau wali untuk menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah tersebut. Memiliki kurikulum produk kreatif dan kewirausahaan pada setiap jurusan, tenaga pendidik berharap peserta didik nantinya memiliki kemampuan menciptakan peluang untuk berwirausaha. Keunggulan sekolah ini dalam menciptakan SDM Papua yang unggul dan mampu bersaing dalam dunia industri, tak perlu diragukan. Deretan piala yang terpajang dalam ruang guru membuktikan, jika kompetensi tenaga pendidik mampu diaplikasikan oleh peserta didik. Meski sekolah menengah kejuruan telah menjamur hampir di seluruh tanah Papua, SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif CE Pura mampu menunjukkan konsistensinya, menghasilkan ulusan, berdaya saing dalam pasar kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.